minta tolong kepada Allah ya sudah dikasih tahu ayatnya cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup dua yang pertama adalah sabar yang kedua adalah sholat awas kalau saya bicara sholat langsung kalian berpikir sholat yang lima waktu itu juga betul betul tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi tidak lima waktu sholatnya sepanjang waktu itu yang lebih keren lagi sesuai dengan arti sholat sholat itu artinya adalah waslat waslat itu melekat merasakan kehadiran Allah gak usah lima waktu sepanjang waktu makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat kusu baru masuk ke situ ini baru bunga-bunganya aja supaya kelisah karena Allah bilang di ayat ini tidak ada tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat karena itu amat berat kecuali untuk orang-orang yang khusus selamat menikmati